Ibu, siapa Tuhanmu? Tuhanmu adalah Ibu Munak. Lalu, siapa Tuhan Ibu? Tuhan Ibu adalah Ayamu, Nak. Lalu, siapa Tuhan Ayah? Ibu pun marah dan mengatakan, Bicara apa kau, Nak? Tuhan Ayamu adalah Namrud. Lalu, siapa Tuhan Namrud? Ibu pun marah, diam dan tidak bisa menjawab. Ibrahim kecil, beranjak menjadi dewasa. Ibrahim pun tunggu menjadi Ibrahim dibawa pergi ke kota Babilonina. Di sana benar, diajari memahat patung dan menjual patung hingga keliling kota. Patung, patung, siapa yang mau beli patung yang tidak bernyawa ini? Pada suatu hari, pada saat menjual patung, Ibrahim melihat peran yang sedang menyebab patung bernyawa. Pada suatu hari, Ibrahim diberi pencerahan dengan Allah setelah hati. Bahwa benar-benar harus menyebabkan Allah, bukan yang lainnya. Ibrahim harus menyebarkan agama Islam kepada seluruh warga kota Babilonia. Terutama ayahnya, tetapi hati ayahnya sudah tertutup oleh kegelapan seperti hanya warga yang lain. Dibarikan dia-tiri memasuki rumah berhala. Dibarikan dia-tiri memasuki rumah berhala dan menanam. Hai para dewa, saya berkuji oleh para warga. Mengapa kalian diam saja Kalian memang benda mati yang tidak berjaya Coba Bahkan sajian di Jepang pun Tidak sanggup kalian sentuh Coba selamatkan diri Kalian dari kehancuran Tidak untuk menghancurkan patung-patung Dan saat satu patung Dan paling besar Dan meletakkan setiap tanah Bila-bila Keesokan dan lainnya Semua warga terkejut Karena para dewanya telah terkejut Nabi Ibrahim alaihi salam Dipanggil oleh Raja Nambut Untuk dibakar hidup-hidup Pada saat Ibrahim dibakar Ibrahim memanjatkan doa Kepada Allah setelah Hasbunallah wa niman wakil Hasbunallah wa niman wakil Hasbunallah wa niman wakil Ibrahim pun selamat dari kematian Setelah itu Ibrahim dicerah ke negeri Syam Dengan didampingi oleh Sikisarah dan Lulut Siapa teman-teman? Sikisarah dan Lulut Allah menurunkan azabnya di kota Babilonia Dengan diserang jutaan Bahkan miliaran Nalu Nambut pun tewas Dengan satu saikam yang masuk ke lubang dunia Itulah keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam Dalam menegakkan agama Allah Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton